Kebakaran besar terjadi di sebuah pabrik pakaian dalam di Jalan Pemuda, Jonggangan, Kabupaten Bantul, Sabtu, 31 Desember 2022, siang. Api terlihat masih berkobar hingga pukul 11.40 waktu Indonesia Barat. Kepulan asap berwarna hitam pekat juga membubung tinggi. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran tersebut. Namun dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kabupaten Bantul menyebut sejauh ini tidak ada korban luka maupun korban jiwa atas kejadian itu. Alhamdulillah sejauh ini belum ada korban jiwa, kata Kepala Pelaksana BPBD Bantul Agus Yuli Herwanto, ditemui di lokasi Sabtu siang. Suara sirine berkali-kali terdengar dari mobil ambulans, pemadam kebakaran, serta BPBD setempat. Mereka berjibaku untuk berusaha memadamkan kobaran api tang membakar bangunan tengah dari pabrik tersebut. Mobil damkar dari Bantul, Sleman, Kota dan UGM sudah ada. Kami harapkan kebakaran segera teratasi, terang dia. Terdapat delapan lebih mobil pemadam kebakaran dari gabungan berbagai satuan. Untuk data detailnya nanti menunggu asesmen dari kami, jelasnya. Ini api semakin besar, kebalan asap semakin. Keselamatan darirei presentasi, kata Kepala Pelaksana yaitu portasi tersebut nantai don他. Terdapat, ya. Terdapat, kalahan 살짝 darahkat kembali dan tiga safer. Kepala再ane dan naik ng selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati